Kenapa sih seorang ibu atau ayah bisa emosi banget kepada anak-anaknya? Kamu gitu gak? Kamu emosi ke anak-anak kamu. Mungkin kamu teriak, bahkan ada yang sampai pukul. Tapi setelah seperti itu, kamu nyesel banget, bahkan ada yang menangis. Kenapa lakukan itu kepada anak-anak? Tapi di momen waktu kamu emosi itu, rasanya tidak tertahankan. Langsung kamu teriak, langsung kamu maki anak kamu, atau bahkan kamu main tangan. Kenapa bisa demikian? Jawabannya adalah, karena kamu memendam emosi-emosi negatif yang berasal dari pengalaman masa lalu kamu. Semua emosi dari pengalaman buruk yang kamu alami dalam hidup, itu tersimpan di alam bawah sadar kamu. Mungkin juga emosi yang berasal dari masa lalu kamu, atau kamu sedang disakiti oleh orang-orang yang mungkin sedang menjahati kamu. Semua emosi negatif itu tersimpan di alam bawah sadar. Nah, itu yang menjadi penyebab kamu memiliki emosi yang berlebih, bahkan cukup berlebihan untuk bereaksi atas ya kenakalan biasa seorang anak kecil. Tapi reaksi kamu sebagai orang tua berlebihan banget. Itu terjadi karena kamu menumpuk berbagai emosi dari masa lalu kamu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kamu harus melepaskan berbagai emosi negatif yang ada di alam bawah sadar kamu. Ketika kamu melepaskan berbagai emosi negatif itu, tiba-tiba kamu bisa langsung sabar banget ke anak-anak. Nggak percaya. Cobain deh, lakukan hipnoterapi kepada diri kamu sendiri untuk kamu melepaskan berbagai emosi negatif kamu. Hasilnya, kamu akan jauh lebih sabar kepada anak-anak kamu sendiri. Kalau kamu mau cobain hipnoterapi untuk melepaskan berbagai emosi negatif supaya kamu bisa menjadi orang tua yang lebih baik,